selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati fx dibagi oleh x min a dia akan bersisa b maka jika a itu dimasukkan dalam fungsi f a akan menjadi sama dengan b dan yang kedua adalah jika sebuah fungsi fx dibagi oleh sebuah fungsi kwadrat bersisa sx di mana sx sama dengan ax plus b Oke, untuk pembahasannya adalah sebagai berikut fx dibagi x plus 2 bersisa 4, berarti f min 2 sama dengan 4 fx dibagi dengan x min 3 bersisa 6, berarti f3 sama dengan 6 Jika fx dibagi dengan x kuadrat min x min 6, akan bersisa berapa? Oke, karena x kuadrat min x min 6 bisa kita faktorkan menjadi x plus 2 dikali dengan x min 3 Dan sx sisanya adalah a x plus b, maka f min 2 itu sama dengan s min 2 sama dengan min 2a plus b sama dengan 4 Dan f3 itu adalah sama dengan s3, yaitu 3a plus b nilainya sama dengan 6 Setelah kita coba hitung, kita eliminasi, didapat nilai a adalah 2 per 5 dan b nya adalah 24 per 5 Sehingga sx yang a x plus b tadi, itu akan menjadi 2 per 5 x plus 24 per 5 Jadi kesimpulannya, jika fx dibagi dengan x kuadrat min x min 6, akan bersisa 2 per 5 x plus 24 per 5 Terima kasih telah menonton!